Tapi diacukan, acunya sayang Pengalaman penyanyi dan penulis Risa Saraswati berteman dengan makhluk geib yang tertuang dalam novel Gerbang Dialog Danur diadaptasi menjadi Mofi Danur I Can See Gods oleh sutradara Awi Suryadi Risa mengaku selalu berkonsultasi dengan teman-temannya di dunia lain mengenai pembuatan Mofi karena Mofi itu berisi kisah mereka Hantu anak-anak Belanda bernama William, Jensen, dan Peter Singkat cerita, Mofi ini tentang Risa di hari ulang tahunnya ke-8 Risa dengan polosnya meminta seorang teman agar ia tidak kesepian lagi Namun ternyata ibunya, Ellie, mulai curiga mendapati anaknya yang sering tertawa sendiri dan bermain seolah-olah dengan banyak teman Padahal Ellie hanya melihatnya bermain sendiri Ellie mencari jalan untuk memisahkan Risa dari sahabatnya yang ternyata hantu Dengan terpaksa, Risa pergi dari rumah neneknya dan berpisah dengan teman-temannya 9 tahun kemudian, Risa harus kembali ke rumah tersebut menjaga nenek bersama adiknya yaitu Riri Kejadian-kejadian aneh dan gangguan roh halus mulai terjadi lagi Puncaknya ketika Riri tiba-tiba menghilang Risa harus menyelamatkan adiknya Riri dari hantu jahat yang berencana membawa Riri ke dunia lain Dapatkah Risa menyelamatkan adiknya dari hantu jahat tersebut? Saksikan Movie Danur di Bioskop pada tanggal 30 Maret 2017 Sudahkah kalian menyaksikan Movie ini? Jika belum, segera ke Bioskop Jangan sampai kelewatan dan kehabisan tiket ya Saksikan Movie Danur di Bioskop Saksikan Movie Danur di Bioskop Saksikan Movie Danur di Bioskop Saksikan Movie Danur di Bioskop